Oke kita ini ngelangsir cuaca, lagi banjir ya, kondisi banjir, sana sudah terkikis semua ya teman-teman ya, mulai habis lahan kita sebelah sana, oke kita langsir ya Oke ya baiklah kawan-kawan semua ya, selamat menonton ya, teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan berlangganan menonton video saya, mohon maaf ya teman-teman kalau video saya sedikit kurang bagus ya teman-teman dengan kualitas gambar segala macam ya teman-teman Karena kita menggunakan video, disini kita membagikan video sekedar berbagi pengalaman dan cara saya mengelangsir, semoga teman-teman semua terhibur ya, dengan video saya oke ya teman-teman ya Ini proses pengelangsiran, ini kalau banjir besar sangat susah ya teman-teman, ini karena banjirnya sudah surut, dan ini bantaran sungainya sudah terkikis semua teman-teman, dulu ada hutannya Di pinggir sungai ini kita sisakan hutannya sekitar 10 meter ya, kita nanamnya dari bibir sungai, namun kelama-kelamaan ya, semakin lama semakin terkikis, jadinya semakin tipis Ya, lahan kita terus berkurang, lahan yang ada disini adalah, kita ukur kemarin adalah 3 hektare ya teman-teman ya, nah seperti itu Nah ini dengan proses pengelangsiran seperti ini, kita sedikit mengalami kendala, karena kalau dilakukan dengan satu orang seperti ini ya teman-teman, sedikit lumayan sulit Karena disini saya melangsirnya sendirian ya teman-teman, untuk melangsirnya berang, jadinya isi seberang sana, isi lagi sini Jadinya, ya daripada kita menunggu tukang panennya melangsir ya teman-teman, kalau menunggu tukang panennya melangsir, karena kita untuk mengantar ke pabriknya cuma menggunakan mobil pickup Tidak terlalu banyak muatannya ya teman-teman, sedikit aja, jadinya kita langsir sendiri, yang penting dalam satu hari itu kita dapat Di tengah hari dapat masuk 2 ton ya, di pagi hari, kemudian hari kalau dapatnya 4 ton, jadi 2 kali saja ya teman-teman ya Sudah lumayan Kita dapat dengan cara Terima langsir seperti ini, nah ini prosesnya seperti ini teman-teman Ini bisa membawa sekitar 3 kuintal, jadi satu mobil itu kalau 6 Kali langsiran sudah kita dapat Saturit Saturit itu ya antara kira-kira 2 ton sampai 1 ton 800 ya teman-teman, 1 ton setengah Nah itu seperti itu Dan untuk bibit dan paritasnya sendiri yang kita tanam sini, ini kita campur Antara PPKS Simalungun yang unggul Ya teman-teman, yang sawit unggul dan sawit abal-abal Sawit abal-abalnya Jenisnya ya teman-teman, jenisnya Karena sawit abal-abal ini jujur aja ya teman-teman Kalau ngomong itu, ada orang yang ngomong Kita nggak tahu jenisnya atau indukannya itu Itu orang yang nggak berpengalaman Tentang membeli bibit Abal-abal atau sawit abal-abal ya teman-teman Karena sawit abal-abal itu semua ada jenisnya teman-teman Dia Istilahnya di toknya, dia di mereknya itu dia ada Ada jenisnya Asalnya kita mau belinya PPKS Simalungun Seperti itu ada dia di bungkusannya itu PPKS Simalungun Dan nanti bentuk persisnya sama dengan sawit unggulnya Tetapi bedanya Dia bercampur di situ teman-teman Antara daerah Dura Tenera Ya teman-teman Bahkan kalau yang jeleknya atau yang nggak bagusnya Biasanya sawit abal-abal yang nggak bagus ini ada jenis Spesi peranya atau sawit jantan Tapi Itu sangat jarang sekali kita temukan ya teman-teman Kalau setelah yang saya tanam Semua lahan saya Karena saya untuk nanam sawit abal-abal Nggak sedikit teman-teman 1.500 pokok Bayangkan ya teman-teman 1.500 pokok Hampir 1.600 Sebenarnya kita nanam sawit abal-abal ini Makanya kita untuk pengalaman nanam sawit ini ya Mulai dari cabutan Abal-abal kantongan Itu sudah kita pernah merasakan Dan kita lihat beda-beda hasilnya Dan Istilahnya seperti ini ya teman-teman ya Kita bedakan antara sawit unggul Sawit abal-abal Sawit cabutan Nah teman-teman Kalau saya sarankan ya teman-teman Kalau Sedikit punya modal ya Mending teman-teman itu Cari sawit abal-abal kantongan Yang agaknya cukup lumayan bagus Dia ada tok juga di bijinya Tapi palsu teman-teman Dan ada tok pembuatan nanonya Itu yang bagus teman-teman Karena saya Kalau saya sendiri pribadi Pernah menanam sawit cabutan Yang kita ambil dari PT Atau PT PN 13 Itu kita Untuk memilihnya Sangat sulit sekali ya teman-teman Itu Istilahnya Banyak jantannya teman-teman Banyak kita pilih itu kena jantannya Memang kalau kena bagus Kalau cabutan betul-betul cabutan ini teman-teman Memang Untungnya besar ya Lumayan Dia sama seperti unggul Nah ini kelebihan untuk sawit abal-abal ini Buahnya besar Karena dia tidak melakukan persilangan-persilangan ya Beda halnya dengan sawit unggul Kalau sawit unggul ini Sudah diteliti dan persilangan Dia Bibitnya sudah dipilih Dia hanya jenis Tapi Tenera Atau Aku pernah hari itu masang disini Tapi masih kecil sungai ini Semua jenis tenera Tidak ada Dia dicampur dengan dura Dura itu pun sangat jarang dan langka Kecuali kalau bibit-bibit Jenis baru sekarang ya teman-teman Itu saya ragu Karena saya Tidak berani milih bibit Kalau sawit unggul ini Karena faktor harga tadi Cukup lumayan mahal Jadi mending pilih yang sangat berkualitas Dan pasti kita tahu kualitasnya Seperti PPKS PPKS ini memang mantap Karena sudah dari dulu Sejak lama Sudah keluar jenis ini Karena dulu PPKS itu jenisnya marihat Dia mengeluarkan masih dura Karena penelitian mereka Belum secanggih zaman sekarang Kalau sekarang Dia sudah pintar milih teman-teman Jenisnya tenera semua Yang menguntungkan pihak pabrik Nah untuk hasil sendiri Antara tenera dan dura ini Kalau kita rasakan ya beda-beda tipis Kenapa? Karena memang Waktu Panenan apa? Waktu Tretnya memang Untuk si sawit dura ini Cukup lumayan panjang Karena dia seperti ini teman-teman Dia keluar bunga Jantan dulu terlebih dahulu Ya Kemudian baru keluar buah Nah kalau jenis tenera Dia Keluar Bunga Betina dulu Apa? Istilahnya dia tidak keluar bunga jantan Dia langsung nanti Pelepa-pelepa-pelepa Kalau tiba saatnya keluar buah Nanti dia akan Mengeluarkan buah Ya begitu ya teman-teman ya Nah seperti itu Itu yang kita lihat Nah ini hasil kita Ini kita muat lagi yang terakhir ya teman-teman ya Tadi kita sudah ngantarkan ke pabrik Dan ini kita muat lagi Karena Kenderaan kita Tidak sanggup Menanjak di gunung Gitu ya Karena tidak ada tempat setar Untuk mobil bensin ini Kita tidak bisa paksakan ya teman-teman Nanti kampasnya malah kena Dan dia tidak mampu Dan mati sendiri dia ya teman-teman Nah ini kita Angkat ini buah-buahnya besar-besar Walaupun jenis sawit unggul Ini tercampur juga sih Tapi disini ini cukup lumayan bagus ya teman-teman Untuk bibit yang payah pakai Karena banyak sekali Jenis tenera-nya yang menguntungkan pabrik Benar-benar tidak rugi juga Kita nanam jenis dura Itu sebenarnya Tapi pabrik yang rugi ya Nah ini kita dapatkan Ini sekitar 6 kuintal Kemudian kita tantangkan saja Ke pabrik Pusisi pabrik Tidak mengantri sama sekali Karena memang saat ini Sangat ini buahnya sangat kurang Dan sedikit ya Nah ini kita dapat 6 kuintal Potongan 3,3% Karena memang cuaca Saat ini hujan ya Ini yang kita dapatkan tadi 3 SPB ya Nah seperti itu Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton